Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima kiriman vaksin dari Pemerintah Pusat Tahap 2 Termin Kedua yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Total vaksin yang diterima Tahap 2 Termin Kedua ini sebanyak 12.330 vial, di mana satu vialnya untuk 10 dosis. Kedatangan vaksin COVID-19 Tahap 2 Termin Kedua Senin pagi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Vaksin langsung dibawa ke gudang pendingin yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harison mengatakan vaksin yang datang ini berjumlah 12.330 vial dari Bioparma. Untuk total vaksin Tahap 2 Termin Kedua dan Termin Kedua yang telah diterima sebanyak 21.080 vaksin. Jadi hari ini Provinsi Kalimantan Barat menerima 12.330 vaksin COVID-19 dari Bioparma. Ini merupakan vaksin untuk tahap kedua, Termin Kedua. Vaksin ini akan segera kita distribusikan ke Kabupaten Kota. Dan vaksin ini expired date-nya bulan Agustus tahun 2021. Jadi ini harus segera kita distribusikan dan harus segera dilakukan vaksinasi terhadap sasarannya. Untuk vaksin COVID-19 tahap kedua ini, bahan bakunya tetap berasal dari Cina. Namun diolah oleh perusahaan Parmasi Bioparma. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.